Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari kejadian 22 ayat yang kedua, kejadian 22 ayat 2, firmannya, Ambil lah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung, yang akan kukatakan kepadamu. Judul renungan kita hari ini adalah, pengorbanan di dalam iman, ditulis oleh, Gordon Robertson, saudara yang terkasih, dalam kunjungan baru-baru ini ke Yerusalem, saya menyaksikan pemandangan indah pegunungan Moria dan Bukit Bait Suci. Sungguh menakjubkan membayangkan pengorbanan, yang pernah terjadi di gunung itu, di mana Abraham mempersembahkan Ishak, dan Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Abraham berusia lebih dari seratus tahun kala itu, saat Tuhan menyampaikan perintahnya, Katanya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Beberapa ahli Alkitab berpikir, bahwa Ishak mungkin sudah berusia 35 tahun kala itu, Dia bisa saja menolak, namun dia menaati Bapaknya. Lalu perhatikan ketika Yesus berada di Taman Getsemani saat dia berdoa, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, Melainkan kehendakmulah yang terjadi, Lukas 22 ayat 42 Apa yang membuat seseorang bertanya, saya akan menjadi korbannya, Saat Yesus menubuatkan bagaimana Petrus akan mati, Petrus menjawab dengan bertanya kepada Yohanes, Lalu Yesus menjawab, jikalau aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku, Yohanes 21 ayat 22 Bertahun-tahun kemudian, setelah murid-murid lain menjadi martir, Yohanes membuat pernyataan yang mendalam ini, Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, Bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16 Dalam budaya kita saat ini, keinginan daging tak lagi terkontrol, Tetapi Raja Salomo yang telah memiliki segalanya, Bahkan tidak pernah merasa puas, Kesombongan pun menjadi godaan lain dan muncul dalam tiga bentuk yaitu. Pertama kehendak diri, Di mana banyak orang sering berkata, Segalanya akan lebih baik kalau aku yang memegang kendali. Kedua percaya diri, Di mana banyak orang berkata, Aku punya ini, Aku tahu apa yang aku lakukan. Ketiga memuliakan diri sendiri, Di mana orang kerap berkata, Bukankah aku sudah melakukannya dengan baik, Kenapa kamu tidak mengakuinya? Semua bentuk kesombongan ini berpusat kepada diri sendiri. Semakin kita menghargai diri kita sendiri, Semakin rentan kita tersandung dalam kesombongan. Bagaimana mengatasi ketiga bentuk kesombongan ini? Dalam 1 Yohanes pukul 2.17, Yohanes berkata, Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, Tetap hidup selama-lamanya. Daripada mencintai hal-hal yang sementara, Kita perlu melakukan kehendak Tuhan, Dan menuntun orang kepada Yesus, Supaya banyak orang masuk ke dalam kerajaannya yang kekal, Saat Yohanes menulis kata-kata ini, Saat itu terjadi penganiayaan besar-besaran terhadap orang percaya. Banyak di antara mereka yang dipaksa memilih, Antara iman dan hidup mereka. Namun Paulus menyampaikan kerelaannya untuk mati demi iman. Oleh karena engkau, Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Roma 8 ayat 36 Meskipun kita rela mati karena iman, Kita tetap adalah pemenang di dalam dia yang mengasihi kita. Kita tidak berperang melawan darah dan daging. Tetapi kerajaan dan kuasa kegelapan, Saat kita bertindak seperti Ishak dan Yesus, Yang rela mengorbankan diri mereka demi kepentingan kerajaan surga, Maka musuh kita kalah. Dia tidak lagi punya kuasa untuk menuduh kita. Kita menyadari dunia ini bukanlah rumah kita. Karena tujuan akhir kita adalah Yerusalem yang baru. Kota di mana Tuhan bertahta. Saudara yang terkasih. Jadi mari bertanya kepada diri sendiri, Apakah kita sudah disalibkan bersama Kristus? Marilah kita renungkan, Maka hidup yang kita jalani sekarang, Benar-benar cerminan iman di dalam Kristus, Yang mengasihi kita, Dan rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikian renungan firman Tuhan, Pada siang hari ini, Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, Terima kasih atas kebaikan, Yang telah engkau tunjukkan kepada kami, Tolonglah kami Bapak, Untuk mencurahkan kebaikan itu, Kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Atas pertolonganmu, Penyertamu, Dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, Pada siang hari ini, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap hari, Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih buat firmanmu, Pada siang hari ini ya Tuhan, Kami mau selalu belajar, Dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firmanmu yang mengubahkan hidup kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, Kami mau pakai untuk hormat, Dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami ya Tuhan, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami, Dan pada siang hari ini ya Tuhan, Kami berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, Siang hari ini, Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih ya Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin